Untuk memperkenalkan segala sesuatu kepada buah hati Anda sejak gini memang ternyata gampang-gampang susah ya Niko ya kita mengalaminya sendiri. Nah bagaimana supaya anak kecil itu suka sekali dengan namanya membaca buku, menjadi lebih kreatif. Inilah saatnya kita akan berbincang-bincang dengan ibu-ibu cantik ini yang tergabung dengan Mami Stories. Selamat pagi. Yes, disini sudah ada si cantik-cantik, ada bermacam-macam, ada Mami Wanda, ada Mami Febria dan juga Mami Bril. Hai Mami Bril. Hai guys, siapa namanya? Selamat pagi adik-adik. Semangat, sudah serapan dulu. Jujur Niko, kita mengetahui jujuran disini. Yes, dan Mami Stories ini akan bercerita dan juga berbagi tips and tricks kepada buah hati supaya gimana sih caranya anak-anak lebih kreatif dan paling penting adalah suka yang namanya membaca buku. Dengan cara mendonging Niko. Iya. Sebenarnya apa sih Mami Stories itu dan kegiatannya apa saja? Oke, saya mewakili tim saya. Yes. Mami Stories ini sebenarnya sebuah komunitas. Komunitas di mana kami ingin mengajak para ibu-ibu terutama untuk membiasakan diri berkomunikasi dengan anak-anak melalui cerita. Intinya itu ya? Intinya itu. Dan intinya berkomunikasi dengan anak-anak itu pengalaman pribadi sangat tidak gampang. Betul. Untuk meng-capture atau menangkap konsentrasi anak itu supaya dia stay fokus itu susahnya minta ampun. Nah caranya, medianya apa saja yang digunakan untuk dapat berinteraksi dengan anak? Seperti yang kita sudah lihat di sini, anak-anak itu sudah pasti biasanya senang menggambar. Iya. Senang menulis. Menulis di sini artinya gambar ada tulisannya. Nah itu sebenarnya salah satu juga bentuk media komunikasi kreatif yang kita kembangkan dari Mami Stories. Jadi membiasakan diri bercerita, ibu dan anak. Terus anak bisa menggambarkan apa yang mereka ceritakan pada ibunya atau ayahnya. Seperti itu sih. Biasanya ceritanya cerita apa? Macem-macem ya. Kita harian, kita bisa bilang misalnya contoh kayak anak saya, Janet ya. Janet. Dia lagi senang gambar. Kemudian nanti saya tanya ketika dia ulang tahun, dia akan menggambar kuenya. Kemudian akan gambar teman-teman yang nanti siapa aja yang hadiah, terus gambar balon. Sebenarnya kalau dibilang gimana sih cara bercerita? Bercerita, teman-teman yang dari ketertarikan anak aja. Kalau saya sih belajarnya seperti itu. Dari apa yang dia suka, terus nanti saya tanya. Ini apa? Ini apa? Akhirnya bisa dibilang cerita itu gak hanya dari saya. Dia pun jadi ikut bercerita. Oke. Dan kayaknya seru kalau misalkan bisa terjadi komunikasi antara orang tua dengan anak-anak secara dua arah ya kan. Tapi terkadang itu ada kendalanya yang bisa kita temui di keseharian. Contohnya bagi mereka yang masih usia yang terlalu dini sekali, caranya itu bagaimana supaya bisa berkomunikasi dengan mereka? Kalau misalnya yang udah besar gini bisa gambar, ya kan? Kalau yang dini sekali gimana? Masih imut-imut, cili-cili. Ya, ini kok ini masih 8 bulan sebenarnya? Masih satu tahun. Satu tahun. Belum. Semua kalau dikasih buku dimakan. Itu masih belum ya. Sebenarnya kalau kita bercerita sebenarnya bukan cuma dongeng ya. Banyak sekali caranya bagaimana caranya kita bercerita pada anak. Ada yang lewat misalnya, kalau masih kecil apa sih misalnya? Ini bisa ya. Misalnya ini. Sepapet ya. Sepapet ya. Sepapet ya. Dimakan juga apa? Dengan melihat begini kan sebenarnya anak sudah tertarik ya. Ini warna bentuk. Misalnya ini binatang apa? Kita udah bisa mulai. Oh ini misalnya ini kita bisa bilang apa ya? Gajah. Bajah. Bajah. Badak-badak. Iya, badak ya. Itu culanya nih. Mungkin dari situ media lainnya juga bisa musik. Tapi memang tantangan anak. Kalau tantangan anak kecil katanya kalau bercerita memang maksimal 7 menit. Maksimal untuk konsentrasi memang benar tuh. Kalau semakin kecil anak semakin susah untuk diajak. Semenit aja udah. Kecil-kecil sudah belajar kultum ya. 7 menit. Betul. Dan kreativitas anak itu kan cara membentuknya tidak gampang nih kok. Otomatis orang tuanya, si ibu ataupun si bapaknya ini harus yang namanya menggali terus, mengeksplore terus. Kalian ini bagaimana cara menggali dan juga mengeksplore? Macem-macem ya. Harus kreatif kan intinya. Iya kan? Fisiknya kita semua adalah pekerja kreatif ya. Pekerja kreatif yang memang mempunyai latar sebagai penulis. Kebetulan anak-anak kami mungkin melihat juga ya. Kan katanya anak itu, orang itu modeling anak-anak nih. Melihat. Kalau anak saya senang menggambar, eh menulis. Senang dia punya dairi. Anaknya yang mana? Anak saya yang ini. Namanya? Paca. Hai. Halo pagi. Eka menggambar apa? Terus? Terus Janet senang menggambar seperti yang tadi Mbak Febria ceritakan. Lalu dengan bintang, bintang juga senang berkreasi dia merekam sesuatu. Oh iya, kayak fotografi, video gitu ya? Oh iya. Jadi mungkin dia dari kisah harian melihat orang tua ya, yang berkutat dengan dunia yang memang mungkin ke arah kreatifitas. Seperti itu sih. Jadi orang tua mencontoh. Dan begitu. Iya, setuju. Biasanya kalau mendenggangi itu waktunya kapan paling tepat? Siang hari, kita makan siang, sore, atau seluruh di. Anytime. Ini kalau buat saya anytime. Jadi porsi dalam sehari berapa kali untuk mendongnya? Mereka pulang sekolah bisa cerita. Ini dongeng di sini sudah luas ya. Dongeng ini tidak hanya bedtime stories, tapi cerita, interaksi antara saya dan anak-anak, teman-teman dan anak-anak. Pengalaman mereka sehari-hari pulang sekolah sudah cerita tentang di sekolah. Bagaimana? Itu kan untuk interaksi yang baik. Cukup 15 menit untuk ngobrol. Mereka juga sudah senang dan bonding kita makin kuat. Nah itu kan secara pribadi dalam rumah masing-masing. Nah ini dalam sebuah komunitas, kegiatannya apa saja? Apa anak-anak dikumpulin baru cerita bareng seperti apa? Oke, bisa mbak. Mbak Pebri aja. Jadi pada prinsipnya kami bukan pendongeng. Jadi mendongeng itu adalah bagian dari bercerita. Jadi selama ini kita sudah punya beberapa acara yang intinya adalah bercerita. Pertama adalah membuat komik. Kita bikin workshop komik. Itu persisannya luar biasa. Anak-anak kecil pada senang diajarin bikin komik dari cara bikin storyboard sampai bikin jadi. Kemudian kita bikin juga menghias kaleng. Jadi bercerita lewat melukis kaleng. Itu salah satu beberapa event yang kita ada kan. Jadi sebenarnya bagus tuh kalau punya kaleng susu yang sudah bekas, sudah habis. Maksudnya bisa ditanya juga ya kalau misalnya tadi dibilang medianya apa sih? Kadang-kadang kita terpaku sama buku gitu. Padahal banyak sekali yang tadi kayak kaleng dari dia nanti menggambar, menghias. Nanti kita tanyakan ini kalengnya buat apa? Dari itu kan dia mulai berinteraksi ya. Itu sih hal-hal muda yang memang kita ingin terapkan dalam keseharian. Tetap ibu-ibunya yang harus kreatif sebenarnya. Terus bapaknya ya. Janet, coba nih pegangnya ya. Kamu lagi menggambar apa? Boleh tunjukkan nggak gambarannya? Gambar istana. Nah, dikasih lihat dong ke kamera dong gambarnya seperti apa, sayang. Ini bagusnya. Itu istana apa? Istana apa? Istana presiden. Janet mau jadi menteri, mau jadi presiden. Cita-citanya Janet mau jadi apa nih? Jadi apa, sayang? Bukan jadi putri. Kenapa? Kalau Bintang mau jadi apa? Bintang mau jadi apa? Bintang, Bintang. Belum tahu. Belum tahu. Coba pinjam Janet mic-nya ya. Bintang, kamu mau cita-citanya mau jadi apa? Belum tahu nih? Belum tahu. Belum tahu. Coba kamu kasih cerita itu kamu gambar apa. Kok work-work gitu? Iya, emang work-work. Eh, dikasih. Coba kasih lihat. Nah, ini pegang. Gambarnya tentang apa? Diceritain dong? Coba ceritain. Itu Om Niko, capek kerja, pulang ke rumah. Apa ini, Mama? Apa-apa ini? Nggak dapet uang sangu? Apa, sayang? Diceritain dong? Apa itu ceritain gambarnya? Coba ceritain. Apa? Eh, kenapa kita pakai warnanya warna biru? Gambarnya jelas. Bintang suka warna biru ya? Suka warna biru enggak? Suka warnanya apa? Hijau. Hijau? Oke. Paling suka gambar apa sih? Ada apa sih? Gambarannya ada orang, ada pikachu. Itu satu plus satu, Niko. Oh, belah. Kamu suka matematika? Ini ada satu tambah satu, berapa? Satu tambah satu, berapa? Sebelas. Dua. Pinter ya. Jago loh. Bicara yang begini. Tapi seru ya, kalau misalnya memang ternyata kita bisa berhasil berkomunikasi dengan anak dengan dua arah tadi. Dengan dua cara itu. Tapi tentunya pasti saya dan juga beberapa yang di rumah penasaran juga sebenarnya manfaat dari dongeng itu sendiri itu apa. Ada enggak sih perbedaan antara dongeng yang dengan papet itu dengan bercerita lewat buku? Oke. Manfaat dongeng atau cerita itu sebenarnya sama aja. Jadi artinya manfaat positif itu yang bisa didapat banyak ya. Secara teori psikologis aja udah pasti mengikatkan bonding antara anak dan orang tua. Yes. Maksudnya menguatkan juga keterbukan anak pada orang tua. Anak sekarang kalau kita tidak terbuka sama mereka ya akhirnya mereka lari ke orang lain. Ya kan? Mencari teman cerita. Jadi posisi orang tua di sini memang dongeng itu ketika mungkin masih di bawah usia lima tahun kita dongeng. Walaupun anaknya lari-lari atau apa, ngoceh aja kita ya gitu. Tetep aja ngoceh. Sampai dewasa pun sampai besarpun anak itu akan terbiasa untuk berbincang dengan orang tuanya secara kehidupan sehari-hari. Itu sih sebenarnya. Jadi ikatan yang kuat dari kecil itu arahnya adalah sampai mereka dewasa. Sampai dewasa anak. Kan banyaknya anak-anak yang bad mood atau moody ya itu sih. Dikulang sekolah, dikenal hukuman oleh gurunya. Terus supaya mereka mau bercerita ada tips-tips khusus enggak? Kalau tadi kembali, sebagai orang tua baik ayah maupun ibu, kalau menurut saya sendiri sih dan pengalaman, kita harus cari namanya kalau bad mood kan males banget ya ngejawab ya mukanya udah nyebelin. Terus kita tanya juga nyebelin. Kalau triknya mungkin beri sesuatu yang menyenangkan. Misalnya hal kecil. Dia suka puding, dia suka sirop, atau dia suka jus. Kita buat aja. Terus kita tanyakan bagaimana hari ini menyenangkan enggak? Pasti dia akan jawab. Enggak tahu. Itu udah pasti banget. Kalau udah usia segini ya. Enggak tahu. Nah itu yang disebut dengan bagaimana sih orang tua itu dengan bercerita, dia kreatif nyari kata untuk bisa si anaknya nanti akhirnya bercerita. Kalau biasa saya tanya gitu sambil minum, enak enggak minumnya? Terus saya memulai dari saya. Tadi tuh ibu di kantor begini loh. Terus nanti dia ikutan. Iya sih, tadi juga begitu. Nah itu udah mulai. Terus kalau ditanya manfaatnya sebenarnya tidak hanya bonding. Saya rasakan sendiri dari kecil membacakan cerita ya. Kalau untuk mendongeng, saya mesti latihan lagi nih. Itu kosa katanya jadi lebih banyak loh. Oke. Iya. Maksudnya di usia-usia yang mungkin disebut dengan tahap tumbuh kembang, ada beberapa kata dibanding teman-temannya, dia lebih banyak. Karena kan dia mendengar, menyerap, terus dia menemukan kata. Misalnya indah, tidak nyaman, pangeran, putri. Itu yang buat saya sih memberikan anak itu stimulasi lewat kosa kata. Kemudian dia juga bisa-bisa imajinasi. Ini kalau bertiga ngumpul sebenarnya mungkin karena itu cerewet banget. Dan dia tuh banyak cerita. Jadi suka nggak nyambung sebenarnya. Tapi ya itu, kita suka meratih jadi lucu ya. Oh ini bertiga padahal cewek sendiri yang nyambung-nyambung juga ya. Iya, iya, iya. Seperti itu sih. Ada informasi dari ibunya juga dapet ilmu. Betul. Jadi transfer ilmu indian. Betul. Nah bagi mereka yang ingin bergabung dengan komuniti kalian, bagaimana cara? Yes, Mami Stories mau bergabung kemana nih? Mami Pilih mana? Ibu Beliau silahkan. Kami punya website di www.mamiestories.com. Mamiestories.com. Kemudian kami juga punya fanpage. Fanpage di Mami Stories. Kemudian juga ada Twitter, tapi belum terlalu aktif. Tapi memang kami lebih banyak di fanpage dan website. Dalam waktu dekat kita ada, mau akan ada ini ya, Kopdar. Jadi Kopdar itu terbuka untuk umum. Siapapun, Mami-Mami yang mau bergabung, ajak anaknya. Harusan ya? Kita kumpul, saling sharing tentang bercerita. Tanggal 2 ya, tanggal 2. Bisa dilihat infonya di fanpage kami. Di mana Kopdarnya? Kopdarnya kita di daerah Sarina. Jadi dalam setiap kita perjumpaan ya. Perjumpaan ya, bahasanya cantik sekali. Perjumpaan. Dalam setiap ketemuan, kita pengen ada aktivitas. Jadi nggak cuma yang tadi misalnya di satu tempat, kemudian kita ngobrol. Nggak, harus ada interaksi antara si ibu, si anak, dan juga si bapak. Oh, bapaknya juga boleh berpaktif. Iya, harus dong, Nick. Kan nggak bisa sendiri. Soalnya yang luarin duit untuk makan juga bapaknya, kan? Itu yang penting. Di kita ini, kalau boleh di dalam waktu, Kopdar kita ini, aktivitasnya adalah mengintip dapur salah satu restoran warah laba ya. Jadi anak-anak dapat pengetahuan. Oh, ternyata masaknya begini. Oh, seperti itu. Ada yang mau masaknya juga. Itu nanti kita kasih quiz juga. Ayo, ibu-ibunya tadi diceritakan. Di dapur ngapain aja. Tetap cerita. Menarik, ya? Menarik sekali. Dikutuk, tertarik, ikut? Tertarik. Daptar dulu di fanspage-nya. Harus, kalau malah kita. Oke, terima kasih. Mami Stories. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih adik-adik. Thank you, adik-adik. Lanjut menggambar. Lanjut menggambar. Dan tentunya setelah yang informasi satu ini, kami akan memberikan sesuatu yang berbeda dan juga menarik. Selengkapnya, tentunya setelah yang satu ini, tetap di Indonesia Morning Show.